Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi dengan Budi di sini, masih di channel Radio Bride. Sekarang saya tidak sendiri, saya ditemui sama partner kerja saya, Mbak Hadi. Halo Mbak Hadi. Halo semuanya. Mbak Hadi ini tempat media yang seluruh Indonesia ini tahu. Seluruh Indonesia ya, santor dunia ya. Karena yang dikejar-kejar di sini pasti Mbak Hadi. Mbak Hadi ini bagi harga. Siapa tak kenal honey ya. Oke, sampai suatu saat juga ada yang salah, disangkannya honey my. Iya, benar itu salah. Orang beda nasib, nama sama beda nasib. Nama yang mirip ya. Oke, dan di saat sekarang nih, kita kedatangan seorang top man yang cukup teletip nih ya. Seorang ibu rumah tangga yang energi. Mbak Dina, apa kabar Mbak Dina? Alhamdulillah. Alhamdulillah, aduh suaranya sanggup banget. Padahal kalau di rumah nggak gitu mas. Di rumah nggak gitu. Maka langatnya tuh, eh sasar. Suaranya bong-ongtang. Beda itu. Beda ya. Oke. Iya, Mbak Dina, kita baru ngobrol santai tentang atletis Mbak Dina. Sebagai seorang ibu rumah tangga. Ini-ini, brothers, ibu-ibu muda. Yang dia selain ngurus keluarga, ngurus rumah tangga, dia juga punya segudang kebisaan. Ya akhirnya, ya set income-nya lumayan ya buat. Buat teman-teman jajar. 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 Buat beli belian yang jelas. Beli belian ya. Investasi pas gitu ya. Buat teman-teman. Iya. Mbak Dina bisa ceritain di kita nih. Mbak Dina, mungkin secara pertemanan sama Mbak Dina adalah teman SMA ya? Iya. Oke. SMA mana, Mbak? SMA yang juga. SMA Taflu Jakarta. Oke. Masa SMA, gue mau kulit dikit tuh, dulu Mbak Ani gimana dulu perjalanan? Jangan gue dikulit, karena kalau gue itu udah ketahuan, SMA itu gue hanya pendiam dan pemalu. Tapi kalau Mbak Dina ini, Dina ini tuh siapa gak kenal Dina? Semua cowok datang selalu. Oh, belian aja. Oke. Iya, iya. Biarin mereka. Biarin mereka. Biarin saing. Biarin saing. Iya, iya. Oke. Sama-sama di satu SMA dan apa-apa saja berpisah setelah masih-masih buliah ya? Iya. Iya, dulu teman kalau ngantarin ke teman Ani. Oh, oke. Teman, kita duduk bangkunya belakangan ya? Iya. Iya. Belakang-belakangan gitu, terus memang kita masih akrab, Alhamdulillah sampai saat ini sih tetap keep contact gitu, tetap suka berhubungan, jadi kalau ada apa-apa kita juga suka, eh ada misalnya sesuatu yang kenapa-kenapa kita bisa kumpul. Iya, oh, silaturannya dijangka ya dari SMA sekarang, luar biasa, brothers. Nah, oke, dari lulus SMA, pasti ada kenangan dong di atas kejalanan. Ini yang mana nih kenangannya nih? Kita, 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 tamu kita nih, pembina. Teman yang paling berkesan waktu SMA siapa, mbak? Iya, salah satunya Ani lah. Salah satunya Ani ya, salah dua, salah tiga nya siapa, mbak? Kita baru-baru, 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 baru-baru. Jadi laki-laki berbuat? Kita berbuat semua. Oke, ini berbuat semua. Ini ada di daerah, tapi itu satu daerah. Mbak Jun, Mbak Inelda, terus, SMA-Mak Sarah, terus. Satu lagi, Tati. Mbak Artati. Eh, Imelda udah ya, ya. Ya, Tati benar. Oke. Ya, dari teman-teman SMA tadi, sampai sekarang masih sering mumpul, mbak? Masih. Masih ya. Oke. Terus kalau mumpul tuh, ah, pasti udah burulim, mbak. Kipu banget ya. Hahahaha. Keluarin guru ya? Guru? Guru. 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 Gue gak percaya kalau yang dibilang diomongin adalah guru. Kayaknya abisnya ada bahasa lain. Enggak ngomongin waktu manjat tembok sekolah gitu. Oh, enggak. Kita masalah manjat tembok sih. Ya, itu bercanda benar terus ya. Oke. Mbak Andwina, setelah lulus SMA kan kemudian kuliah di, apa katanya, universitas yang berbeda dengan teman-teman itu. Masih ada yang satu universitas sama Mbak Andwina? Betul enggak ya. Maksudnya teman-teman yang main itu enggak teman-teman yang main. Kalau bukan yang kita biasa main ya. Oke. Yang kita ini pada bercanda semua. Tapi kita masih suka ini. Aku dulu sempat kuliah. Maksudnya masih suka nyongkuliah di tempatnya Sandra. Oh, biasa. Enggak bisa. Enggak. 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 Oke. Seru juga sih waktu jamat. Gue kuliah juga sama sih. Ada satu dua teman yang. Gue kuliah di kelas itu enggak ada yang lucu ya. Ada motive ya. Ada motive ya. Ada motive ya. Seru-seru. Oke. Nah. Mbak Andwina dulu kuliah ngambil apa? Akutansi. Akutansi. Oke. Jadi SMA kuliah ngambil akutansi. Kemudian setelah itu bekerja? Iya bang. Oh. Pernah bekerja di bang ya bang. Jadi swasta juga enggak? Swasta. Oke. Awalnya di ini sih. Di apa sih. Awalnya di bang. Oke. Terus pindah ke... Apa? Ini itu apa ya? Travel. Travel. Oh Travel. Oke. Kembal lagi. Kembal lagi. Karena pesenya memang di dunia akutansi ya. Iya. Enggak. Di bang juga bukan bagian akutansi. Oh. Oke. Iya iya iya. Ternyata saya salah. Hahaha. Oke. Nah. Dari hasil yang berulang-berulang sebelum kita take hari ini. Mbak Dina ini termasuk seorang ibu rumah tangga yang dia sebenarnya multi talent. Nah. Mbak Dina alhamdulillah dikarunai sama 5 orang anak ya mbak ya. Iya. 5 orang anak. Ada satu yang kembar itu ya. Iya mbak. Satu yang kembar. Usia berapa mbak? Usia sekarang. Hmm. Gak serpa ya. Gak serpa ke 3. Gak serpa ke 3. Gede-gede. Oh. Jadi itu anak ke berapa ya mbak? Anak ke 45. Anak ke 45. Anak ke 45. Oke. Yang pertama usia berapa sekarang? 22. 22 tahun. Oh ya. Yang pertama pas kan di Jepang? Engga. Anak kedua. Oh yang kedua pas di Jepang ya mbak? Oke. Anak pertama usia 22 tahun lagi kekuat? Lagi. Lagi-lagi. Masih mulia. Masih mulia di? Di umur besar pamulang. Oh pamulang. Oke. Kemudian yang kedua yang tadi di Jepang itu ya. Laki-laki kekuat? Laki-laki juga. Itu jaraknya berarti gak jauh ya mbak ya? Iya. Jaraknya cuma satu setengah tahun. Satu setengah tahun. Oke. Nah. Yang ketiga? Perepuan. Perepuan. Itu? Kerja. Sudah kerja? Sampil kuliah. Iya. Oh oke. Oke. Seru ya kuliah sambil kerja ya? Iya. Dia dulu ambilnya SM4. Anak teknik. Gampang-gampangnya arsitek gitu. Oh arsitek tuh. Jadi dia urus. Oke. Gampang lama. Langsung diterima. Jadi tadi dia sambil kuliah. Sampil kuliah. Seru ya. Jadi kuliah sambil kerja. Jadi sudah menghasilkan walk sendiri sekarang. Bisa bayar walk kuliah sendiri. Banyak walk kuliah sendiri lu. Luar biasa. Oke ya. Nah. Saya baru yang. Yang kelima ya. Yang kelima ya. Yang kelima ya. Yang sekarang SMA ya. Yang kelima ya. Yang kelima ya. Yang kelima ya. Yang kelima ya. Class 12. Plus 12. Berarti sebentar lagi ngapin buat kuliah ya. Buar biasa. Oke. Nah saya dengar juga Mbak Dwina ini katanya pinter masak Mbak Adi. Wow. Inga pinter sih gimana hobi? Hobi masak. Gak kentang tapi hobi. Ya salah brad. Dari sesuatu yang hobi itu biasanya kalau gitu pun itu menghasilkan ya? Kalau gitu kan, sebenarnya itu anak saya pun si Raffi itu yang pertama, itu gak suka makan. Gak suka makan? Jadi mau-mau kita harus kreatif gitu, makannya juga benar-benar. Menarik gitu ya. Kalau aku tolak, itu tetap susah makan. Oh, oke. Ini salah satunya yang dikong-kong buku. Oh, bikin resep. Jadi biasa dibekali sama sesuatu teknologi, sehingga pada saat dia makan. Padahal dia dimakan. Kalau cuma kita beli jual, biar itu gak tau kan bersih atau gak. Bersih atau gak. Nah, itu benar ya. Oke, jadi faktor higienitas juga jadi perhatian bagi Wina ya? Buat itu juga. Kalau gak ini, gak. Kalau anak-anak saya tuh gak mau bawa uang. Jadi bawa bukal. Sampai dia mau lihat. Sampai sekarang? Oke, bawa bukal. Terus anaknya dia jadi gak suka aja. Karena dia pernah nokrong hati gitu. Dia ngakannya, dia ngak, dikit lagi. Iya, iya, iya. Ternyata porsi menaruh juga ya. Kalau bukal kan dari rumah, pokoknya mau ini nasinya segini. Lampinya harus ini, ini, ini gitu ya. Iya, iya. Tapi memang iya sih. Lebih, apa namanya, lebih. Kita lebih puas dan jaga sih. Iya, iya. Kalau punya sakit, pasti terpulang dari tangannya. Oh, oke. Imunitas tubuhnya juga bagus ya. Oke. Makanannya ijenis. Jadi salah satu kunci. Bagaimana kesehatan dibentuk ya. Oke. Nah Mbak Wina, dari masakan-masakan yang macem-macem tadi itu. Masakan apa sih yang paling bisa nangis sama anak-anak? Dari anak pertama misalnya. Awalnya juga goreng. Ayo goreng. Saya tuh gak pernah bisa makan nasi, kalau bukan nasi goreng. Jadi kan alat kerja itu dikasihnya sebuahnya sebenarnya gak bagus. Jadi saya waktu itu pakenya mentega gitu kan. Oke. Saya masukin. Terus saya kasih garam gitu. Terus kasih sayuran deh. Ini tetap dimasukin ke sayuran ya. Masih goreng kumplit. Ada nasinya, ada sayurannya, telurnya. Daging itu gak suka kalau bukan daging yang dicincang. Jadi dia harus buat lembut gitu ya. Iya bener-bener harus diolah. Diolah dulu gitu. Sayuran, ini kalau beli. Sayuran pun gak dimakan karena keras. Tapi kalau bikin seperti itu harus di pesto. Oke. Proses masaknya juga pasti lama ya. Pesto gak lama. Kalau pesto gak lama ceket. Oh asih. Mungkin karena perlengkapan di rumah. Saya gak terlalu kayak. Beda level sepertinya. Iya, iya, iya. Biasa ketima jadi soalnya ya. Terima jadi. Ma, nanti kita upgrade ya ma. Supaya kayak Madwina ini. Cepet jadi ya. Kalau dari makanannya tadi tuh. Nasi goreng ya. Dengan tebagai campuran-campuran yang bikin mereka Lebih lahap makan. Kalau ceket apa pak? Yang jadi kesukaan. Saya tuh gak suka minyak mas. Gak suka minyak. Ini gak dimakan. Kok berbalik terbalik sama saya ya? Saya kalau gak ada tuh. Sebelah jepit saya cemilik. Kaki lapernya geragas. Tapi ini suka ager-ager. Oh ager. Ager-ager yang meras gitu. Jadi maunya yang bukija gitu. Pudik gitu ya. Kayak silp itu ya. Gak boleh sebut merah. Kekuatan. Ya. Kedik silp gitu ya. Oke. Itu yang mereka suka ya. Kedik kelompok. Kedik kelompok. Kedik kelompok itu jadi pelengkap pada saat kita makan. Saya pernah pernah kasih akses kelompok. Jadi kalau saya pergi ke kontanen. Saya pasti ngambilnya kelompok. Karena ibunya gak pernah ada kelompok. Kalau pernah disiapin kelompok. Kenapa gak disiapin kelompok. Ada satu alasan. Gak bagus ya. Kedik kelompok itu ada MSD nya. Oke. Terus minyak bolanya bisa. Kedik kelompoknya di sebelah sana tutup uping dulu. Wuuuh. Apa ikan. Apa ikan. Apa ikan. Tetep kelompok nomor satu. Kelompok nomor satu ya. Oke. Kedik kelompok ya. Kalau mereka buat buka. Kalau mereka buat buka. Nah. Ada set efek gak sih mbak. Kedika misalkan. Mbak Iseng. Posti di sosial media misalkan. Belum ada. Belum ada ya. Nah kalau sekarang kan. Kayaknya semua itu ya. Semua. Kalau sekarang paling. Cepat infonya ya. Kalau sekarang paling. Di IG ya. Di IG ya. Oke. Nah. Ada gak. Apa namanya teman-teman yang mulai tertarik gitu. Dina. Gue mau lu. Masakan lu itu. Begini-begini gitu. Order. Ada ya. Apa yang buat. Ya. Itu sih Pak Mai ya. Somai. Oke. Ok. 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 Dan itu mulai dari kapan. Mereka mulai tertarik. Yang buat Bina. Dibuatin sama Pak Bina itu. Oh. Saya kan waktu kerja juga kan. Jadi pada saat saya gak kerja itu. Saya sih. Kembali itu kan ada. Masalah. Yang karena dia kembar. Oke. Yang. Yang pengusul itu. Dia telah. Jadi umur 30. Dia belum bisa kembar. Jadi saya nyusup lagi. Oke. Saya keluar. Pada pilihan. Oke. Dia bisa nyusul kembarannya. Oke. Nah. Itu. Itu dia. Itu. 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 Iya. 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 Seru ya. Nah. Pertama kali. Masih ingat ya. Siapa yang pesen makanan Mbak Dwi Nani? Iya. Kalau ditanya kayak gitu. Jangan. Harap ada jawaban deh. Karena aku lupa soalnya. Oh. Oh. Lupa. Masih dah ingat gue. Hahaha. Jawabannya ketemu juga. Siapa ya. Surat colongan ya. Hahaha. Iya. Oke. Iya. Seru juga sih ya. Dari sesuatu yang. Apa namanya. Awalnya kita ngasih buat keluarga gitu ya. Sampai akhirnya ada teman-teman yang tertarik. Mereka pengen. Yang nyobain dari hasil masakan Mbak Dwi Nani. Yang sifatnya. Ada populisasinya. Berbayar gitu. Mbak. Ada gak satu momen. Teman nih. Atau siapapun. Yang pesen makanan ke Mbak Dwi Nani. Tapi dalam jumlah besar. Banyak gitu. Itu. Jadi. Nanti siap itu kan. Itu ya. Jadi. Kalau masakan gak kerja. Saya lupa. Karena keluar gitu kan. Oh. Keluar dari kerjaan. Oke. Mbak Dwi Nani. Oke. Kalau lama udah mulai dede kan. Oke. Jadi saya gitu. Ambil kursus Orti. Bunga Sari. Oh. Bunga Sari. Iya. Itu kan bikin. Berapa lama tuh pelatihan itu? Gak lama sih tuh. Berapa ya. Itu kan macam-macam tuh. Saya belum pakai kan-kan-kan. Oh. Ada pake kan-kan. Kalau. Bekir itu 3 hari. Oh. Cepat ya. Tapi. Dari pagi ke sore. Oh. Seharian. Full ya. Dan itu. Teori pratek. Teori pratek gitu ya. Lanjut terus ya. Ada ujian mungkin. Ada ujian. Oh. Itu dilaksanakan oleh Bunga Sari. Iya. Bunga Sari. Itu bagian dari Provinsi Caesar mereka mungkin ya. Iya. Oke. Nah. Oke. Dari Bunga Sari. Kemudian Mbak Dina. Bunga. Lebih serius lagi tuh ya. Iya. Jadi. Saya melayangin. Kan. Kalau saya awam. Dari roti. Gimana sih. 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 Boleh. Barui envelope. Mixernya. Ternyata ga susah. Udah susah. Sepanjang kita mau mau membarisakan ini? Lalu terus ya. Oke. Nah. Dari roti ya. Buat nih. Ada ga yang banyak diminta sama temen temen. Atau siapapun gitu. Jenis rotinya apa? Ternyata m above. Yulah sih. Inggrisya. Gimana sih yangríkitu. Roti isi. Itu apa inggrisnya kisinya? Kayak coklat, coklat, keju, kombinasi gitu ya, dan pasti anak-anak di rumah juga suka ya Suka banget Seru ya Iya, jadi itu juga bisa bikin makan buat anak-anak biasa ya Kalau misalkan ada yang setelah, apa-apa, nanti saya besi banyak Nggak akan membazir ya, di rumah tingkapu bersih banyak ya Iya, itu parah banget, dia seharian nggak makan anak-anak cuma makan roti doang Oh, kembar, oh Si kembar namanya Davin Givar Si kembar ya, penyuka roti masyarakat Bunda Dina Seru ya Oke, Mbak Ani, selama Mbak Ani, apa sih yang paling berkesan dari Mbak Ani? Apa ya, yang kadang-kadang bersebel loh Udah, udah langsung dimangin sesuatu langsung Setelah langsung, langsung sensor ya Nah, yang menarik dari Mbak Irina apa, menurut soalan Mbak Ani? Gua salut ya sama Dina tuh, Dina satu, dia tough banget Tough banget banget, dia pokoknya kayak tadi gitu Kalau ada yang pesanan roti ini segala macem Temennya dimana kadang-kadang, yudah ayo, gua antar deh Pesanan kue atau pesanan apa gitu, kadang-kadang gua antar kesini-kesini segala macem gitu Jadi, siapapun dimanapun gitu ya Kalaupun misalnya kesana ke Johan Mungkin ambil posisi tengah-tengah atau apa Tapi dia tuh selalu berusaha untuk yang Yaudah deh, gua antar deh Best service ya Benar, gitu Itu juga di-trail juga ya Kalau kita mau sambil, apa namanya Naiki kepuasan orang lain ya Itu langsung aja buat sampe Harga makanan lebih tinggal dengan ongkos gini tuh Mbak Irina Pastinya ya, ada hitung-hitungan matematisnya juga kan Iya, siap gitu kan Harus jadi jual-jual segini jadi dua kalifah Dan itu di-service sama Mbak Irina Untuk bisa rumah di tengah, kesalahan atau diantar rumahnya Kalau secara jalan bisa ditemukan ya Sekarang jalan Ini ngomong-ngomong beliau ini pembalap juga tadi Dari rumah ke studio kita Dari rumah ke studio kita Dari rumah ke 15 menit ya Oh tadi, tanya berapa boleh jatuh Oh gitu Jadi udah jatuh, nanti muntah jatuh, walaupun bau Seru ya Nah, oke Mbak Irina dalam proses perjalanan Bikin kue segala macem Ada ga komen yang Mbak Irina merasa Menyetuh gitu Dalam perjalanan itu Oh ya Menyetuhnya gitu Kayaknya jangan ditanya perasaan deh Dia tuh ga punya perasaan Gak punya perasaan Ini gua salah ya Gak punya perasaan Gak punya perasaan Gak punya perasaan Gak punya perasaan Oke, nah Mbak ada yang mau disampaikan sama temen-temen Mbak Irina Sahabat-sahabat Mbak Irina Semua-sahabat Mbak Irina Semua apa yang Mbak Irina kerjain Kayaknya kan kalo saya lihat Mbak Irina angel ya Ibu rumah tangga, ngurus anak yang jumlahnya sedikit, tapi juga produktif gitu kan Bisa bikin cumilan-cumilan, kue-kue, pesanan lain ya Itu bisa nyenangkan orang lain loh, secara value ya kan Nah, set impact-nya pasti dapet duit juga kan dari situ Luar biasa Mak, ada yang mau disampaikan sama teman-teman? Silahkan Ya, saya mau sampaikan mak, ini aja, jadi kalau bisa anak-anak itu jajat dua Kurangi jajat dua, artinya kita penuhi kebutuhan mereka sendiri Karena, kalau jajat dua, selain gampang sakit, terus nulah air juga sebelumnya Iya, di dalamannya ya Jadi ibunya itu jangan males untuk bikin sakapan, kan kadang-kadang ibu muda gitu, beli aja deh ya kan Iya, betul Mau yang instan ya? Mungkin karena sekarang, tingkat kesibukan ibu rumah tangga juga luar biasa ya Kalau dua orang tangga masih ambil Oh, sorry Kalau biasa bilang Tapi sekarang anak-anak selalu dari itu mesti dirampingin orang tuanya Enggak anak-anak, ya kan sambil Sambil masak yang bisa ya Pasti, pasti Jangan sampai salah nih ya, resep masakan nanti diambil ke mata pelajaran ya Salah aman Salah aman Oke Nah, demikian tadi berantas obrolan kami sama Mbak Juina Terima kasih banyak Mbak Juina sudah mampir ke studio Radio Berat Jakarta Mudah-mudahan obrolan kita hari ini menginspirasi semuanya ya Bahwa sesibuk apapun, tadi Mbak Juina sampai pertama Jangan lupa penuhi kebutuhan anak-anak kita Terutama dalam hal gisi dan kecukupan asupan makanan ya Yang kedua, jangan biasain anak-anak biasa di luar Karena kita gak pernah tahu kebersihan ya Imenitas Terutama pasti lebih boros ya kalau kita makan di luar Boros dan tidak lebih bersih juga Oke Nah, itu tadi pemeriksa Obrolan kami dengan Mbak Hany bersama tamu kita Mbak Juina Kami dari Radio Berat mengucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih